Dendam Sejagat Jilid 12 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 bagian-bagian ini matikan di tubuh Biao Ki Siang Su mana dasyat, keji lagi betul Biao Ki Siang Su terhitung seorang tokoh perselatan yang tersohor namanya tapi bagaimana mungkin dia bisa tahan menghadapi serangan gabungan dari keenaem orang itu, baru beberapa gebrakan, ia sudah terdesak sampai kacau balau takkaruan dengan cepat posisinya terdesak di bawah angin dan terancaman-ancaman maut sepasang alis macu Ki Siang segera berkenyit, sorot matanya Mi mancarkan sinar pembunuhan yang menggidikan hati pekihkan nyaring yang memekihkan telinga dengan cepat berkumandang Mi mecahkan keheningan Ki Siang segera melompat ke udara seperti seekor burung raksasa sesudah berputar satu lingkaran lalu bagaikan naga sakti terbang di angkasa dengan suatu kecepatan yang luar biasa ia terjang ke arah ke enam orang Hiang Cu yang sedang mengerumbuti Biao Ki Siang Suin Hongim tersebut ketika salah satu di antara ke enam orang Hiang Cu itu menyaksikan Ku Si Hang menerjang datang dengan kecepatan luar biasa busur baja di tangannya segera diputar satu lingkaran menciptakan selapis cahaya hitam yang menyilaukan mata kemudian disertai suara guntur dan angin yang meneru-deru ia hantam batok kepala Ku Si Hang kawanan Hiang Cu itu merupakan jago-jago kelas satu dalam dunia perselatan yang berilmu tinggi tenaga dalam yang mereka miliki pun amat sempurna tak terlukiskan dasyatnya serangan yang dilancarkan itu kering-kering dentingan nyaring menggelegar bersama dengan datangnya sambaran dari busur baja itu bukan cuma juru serangannya ancamannya juga mengerikan sekali saja yang amat cepat berada di tengah udara mendadak Ku Si Hang berjumpalitan ke samping loloskan diri dari ancaman berbahaya itu lalu sambil tertawa dingin mendadak tubuhnya berkelit ke samping bagaikan sukna gentayangan dia sudah berpujar ke sebelah kanan Hiang Cu tersebut agaknya Hiang Cu tersebut tidak menyangka kalau sergapan kilatnya berhasil dihindari lawan dengan amat mudah tapi dia pun cukup pintar dan cekatan begitu serangannya gagal badannya berputar dan melejit sejauh delapan dipa dengan gesit sementara busur baja nya diayunkan ke muka menciptakan selap jus cahaya tingkatan yang dalam M bagaikan samudera seret diiringi suara desingan taja M busur baja itu bagaikan seekor ular lincah mendadak menyerang jalan darah P dihiat di punggung Ku Si Hang jurus serangan ini selain keji juga ganas tapi indah sekali gerakannya Ku Si Hang mendengus dingin kakinya berputar secara aneh kelima jari tangan kirinya dirempangkan bagaikan cakarelang dan mencengkeram busur baja itu secara tiba-tiba kemudian sambil menyentil benda itu digetarkan keras-keras Hiang Cu itu segera merasakan pergelangan tangannya menjadi kaku dan kesemutan tahu-tahu busur baja itu terlepas dari cekalan sementara tubuhnya turut terseret pula ke depan oleh segulung tenaja kuat itu sehingga terseret ke depan ilmu kinah Ji Hoat yang dipergunakan Ku Si Hang kali ini betul-betul sangat lihai dan luar biasa begitu busur baja tersebut berhasil dirampasnya kebetulan Hiang Cu itu pun sedang menerjang datang hal mana segera menimbulkan napsu Mim bunuh di dalam M hatinya busur baja yang berada di tangan kirinya dengan Mim bawa desingan angin tajam segera dibabat ke depan tak sempat menjerit kesakitan lagi batok kepala Hiang Cu itu segera terpapas oleh busur baja yang tajam itu di tengah percikan darah segar batok kepala itu menggelinding sejauh tiga kaki lebih Kero membunuh orang semaca M ini boleh dibilang tak pernah dijumpai sebelumnya kekejamannya cukup menggidikan hati orang sambil menggengah M busur bajanya rat-rat di tangan kiri Ku Si Hang bergerak makin ke depan kali ini dia menyambar ke samping seseorang Hiang Cu yang lain tangan kirinya diputar dan busur baja itu dengan menciptakan selapis cahaya hitam langsung Mim bacok tubuh Hiang Cu tersebut dikala menangkap bergemanya suara desingan angin tajam dari arah belakang Hiang Cu itu segera berpaling ke belakang dengan cepat dia telah bertemu dengan sepasang sorot metu yang tajam seolah-olah hendak menembusi ulu hati orang saja dalam enter peranjatnya busur bajanya segera disapu ke depan dengan gerakan datar menyusul kemudian tubuhnya ikut berkelebat pula keluar busur baja di tangan kiri Ku Si Hang segera mencutil palan busur baja lawan dengan cepat tercukil sehingga terlepas dari cekalan seperti bayangan setan Ku Si Hang segera melompat maju ke depan busur bajanya sekali lagi menyapu ke muka dengan jurus serangan yang aneh ganas dan buas serentetan jeritan aneh yang Mim ilukan hati kembali berkumandang Mim mecahkan keheningan di antara percikan darah yang Mim mancar ke empat penjuru Hiyang Chu itu pun menjadi setan tanpa kepala titik dalam M sekali lompat saja Ku Si Hang telah Mim bunuh dua orang Hiyang Chu dari perkumpulan Tik Yong Pang serentetan gerakan ini dilakan tak lebih dalam sekejap mata kenyataan yang amat menggidikan hati ini kontan saja Mim buat keempat orang Hiyang Chu lainnya menjadi gempar serentak mereka berlompatan keluar dari arna pertarungan dengan mundurnya keempat orang Hiyang Chu tersebut Biao Ki Si Hang Surin Han Im baru Mim peroleh kesempatan untuk mengatur napas mimpi pun dia tak menyangka kalau kepandai onsilat yang dimiliki Ku Si Hang telah mencapai tingkatan yang begitu tinggi tapi setelah menyaksikan caranya Mim bunuh orang bergidik juga hatinya dia lantas sadar bahwa dunia persilatan telah muncul seorang pembunuh malah kemungkinan besar keganasannya tidak berbeda di bawah kebuasan Bun Ji Kuan Su di masa lalu dalam M pada itu, Hawa Napsu Mim bunuh dari Ku Si Hang telah berkobar menyaksikan keempat orang Hiyang Chu itu mundur ia segera Mim perdengarkan suara tertawa panjang yang menggidikan Suk Ma seperti bayangan saja dia mengejar ke muka busur bajanya berputar bagaikan serentetan cahaya hitam yang menyilaukan mata bagaikan ombak samudera saja dengan cepatnya menyebar keempat penjuru dan menggulung semua rintangan yang dihadapinya sebagai anggota Tik Yong Pang keempat orang Hiyang Chu itu sudah memperoleh pendidikan yang cukup ketat mereka sadar bahwa maacarai beraikan kekuatan tak lebih hanya mempercepat kematian sendiri, maka timbulah tekat mereka untuk menggabungkan kekuatan mereka yang ada untuk bersama sana menghadapi serangan lawan serentak keempat orang itu Mim perdengarkan suara pekikan anehnya sebagai tanda, empat buah busur baja bergabung menciptakan berlapis-lapis cahaya dingin yang tebal bagaikan sebuah beri yang lala panjang dalam waktu singkat tenaga itu sudah menyambar ki empat pun juru dan Mim bendung datangnya hawa pembunuhan yang terpancar keluar dari si anak kamuda itu tapi gejala semaca M itu pun hanya berlangsung untuk sesaat dalam waktu KTU singkat suasana tadi tercerai berai kembali oleh terjangan hawa pembunuhan yang menggetarkan sukma seluruh benak ku si hang ketika itu sudah dipenuhi oleh hawa napsu mengerikan sorot matanya memancarkan cahaya bengis yang menggetarkan sukma lalu tertawa dingin suara tertawanya kedengaran bagaikan himbusan angin dingin muncul dari gudang salju Mim buat siapapun yang mendengarkan merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri setelah tertawa dingin busur baja di tangan kiri ku si hang segera meluncur ke depan seperti sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya serangan itu tertuju ke arah salah seorang di antara keempat orang yang cu tersebut sementara tangan kanannya pada saat yang hampir bersamaan melepaskan segulung desingan angin pukulan yang dingin dan kuat menyerang ke arah orang yang sama yang cu itu segera merasakan timbulnya segulung desingan angin pukulan berhawa dingin yang menyesakan nafas menekan ke atas wajahnya mendadak serentetan cahaya hitam meluncur tiba pula dengan kecepatan tinggi sedemikian cepatnya sehingga ia tak sempat melihat jelas benda apakah itu jeritan ngeri yang memilukan hati kembali berkumandang me mecahkan keheningan tau-tau badannya sudah tertembus oleh sambaran busur baja itu hingga tembus di punggungnya 2 amm di tengah benturan dasyat badannya termakan pula oleh tenaga pukulan yang sanggup menghancurkan batu cadas itu tak ampun lagi, keempat anggota badannya tercerai berai, daging dan darah berserakan nih menuni permukaan tanah kematiannya benar-benar mengerikan berhasil menghabisi nyawa orang itu, ku si hang segera merentangkan kelima jari tangan kirinya setelah membuat satu lingkaran busur lalu disentilnya ke depan seret, seret di tengah desingan yang menderu-deru 5 gulung angin serangan yang tajam menyergap Hiang Cu lainnya sedemikian cepatnya serangan itu dilancarkan seolah-olah baru saja tangan kirinya menyambitkan busur baja itu tangan kanannya turut bergerak pula baru saja salah seorang Hiang Su di antara 3 orang yang masih hidup mendengarkannya menjerit kesakitan segulung desingan angin tajam yang luar biasa hebatnya telah menembusi lapisan cahaya busur bajanya yang tebal di dalam em kaget dan tercekatnya serentak ketiga orang itu mi lompat mundur ke belakang tapi sayang, gembong pembunuh muda itu sudah terlanjur mengincar seorang korbannya secepat-cepatnya orang itu berkelit toh waktunya tetap terlambat selangkah seret seret di tengah desingan angin tajam serem tetan jeritan ngeri yang mi melukan hati kembali berkumandang mi mecahkan keheningan bagian mi matikan dari tubuh bagian atas orang itu tahu-tahu sudah ditembusi oleh kelima gulung desingan angin tajam itu hingga tembus kedala em dadanya darah segar-segera memancar keluar seperti sumber mata air tubuhnya yang tinggi kekar itu kontan mercelat sejauh 6-7 langkah oleh himbusan angin pukulan yang sangat kuat itu sehingga badannya roboh terkapar di tanah dan tewas seketika dua orang sisanya segera sadar kalau gelagat tidak memuntungkan bila sekarang tidak kakabur bisa jadi jiwanya akan terancam maka mereka berdua segera menyebarkan diri ke kiri dan kanan kemudian mi lesat ke depan untuk menyelamatkan diri ku si hang bepekik panjang dengan suara yang membetut sukma tubuhnya seperti seekor burung elang raksasa segerami luncur ke tengah udara dengan kecepatan tinggi mendadak pada saat itulah serentetan pekehkan nyaring kembali bergemami mecahkan keheningan titik kini di tangan ku si hang telah bertambah dengan sebilah pedang panjang yang memancarkan cahaya merah yang berkilauan itulah pedang ang soat kiam yang pernah menggetarkan dunia perselatan pada 300 tahun berselang atau sekarang lebih dikenal sebagai pedang mestika hutian seng kia m pada saat pedang itu dilancarkan tubuh ku si hang telah mimbaur menjadi satu dengan cahaya pedang yang mimancar bagaikan air terjun itu secepat kilat berkelebat lewat di tengah udara sedemikian cepatnya cahaya pedang tersebut berkelebat lewat sehingga pada hak kekatnya sukar untuk membedakan mana cahaya pedang dan mana yang cahaya biang lala serentetan jeritan ngeri yang mimilukan hati kembali berkumandang mi mecahkan keheningan tubuh si hang cu yang mila yang di angkasa itu sudah terpapas kutung menjadi tiga bagian di tengah udara darah segar berhamburan kemana-mana kematiannya benar-benar mengerikan berada di tengah udara tiba-tiba ku si hang mi mutar badannya lalu mim bentak keras seluruh tubuhnya telah berputar arah dan meluncur ke arah seseorang lainnya gerakan pedangnya berkelebat lewat seperti hembusan angin puyuh selapis cahaya tajam mi luncur ke depan menciptakan selapis bukit pedang yang berwarna-warni selapis hawa pedang yang menggidikan hati dengan cepat menyergap ke arah tubuh si hang cu yang baru saja akan mi lainnya yang turun ke atas tanah itu serentetan jeritan ngeri yang mi milukan hati kembali berkumandang mi mecahkan keheningan sebutir batok kepala telah terpapas hancur oleh kilatan cahaya pedang darah segar segera mi mancar kemana-mana dan kematiannya amat mengenaskan setelah itu, seluruh hawa pedang yang menyilaukan maka menjadi pudar ku si hang dengan wajah dingin seperti es dan bertangan kosong telah berdiri kaku di atas tanah sementara sepasang matanya yang tajam menggidikan hati menatap ke enam sosok mayat yang tak utuh itu tanpa berkedit sedihkah dia? atau merasa gembira dengan hasil yang berhasil dicapainya ini? biyokis yang suhin hain merasakan pandangan matanya seolah-olah menjadi kabur dia hanya merasa selapis kabut merah yang menyilaukan mata berkelebat lewat di depan mata lalu dalam beberapa kali kelebatan saja, dua orang yang terakhir pun telah roboh binasa di atas tanah ternyata ilmu pedang yang dipergunakan ku si hang adalah salah satu jurus serangan dari tiga jurus ilmu pedang yang tercantum dalam M. Kitab Kecil Peninggalan si hang lo jin yang disebut hui hang ceki hiat sengwi biang lala tiba-tiba muncul bawa mis dan mi mancar si hang lo jin adalah seorang tokoh sakti yang luar biasa dari dunia persilatan ilmu pedangnya boleh dibilang sudah merajai seluruh kolong langit sebelum ajalnya tiba, dia telah menghimpun semua inti sari ilmu pedang yang ada di dunia ini dengan mengorbankan waktu selama tiga tahun untuk menciptakan jurus pedang baru bisa dibayangkan betapa sakti dan luar biasanya jurus serangan hasil ciptaannya itu selain ganas juga lihai sekali setelah mi loloskan pedang hutian sentiamnya dari dalayan sarung tadi ku si hang segera mi lebur tubuhnya menjadi satu dengan senjata tersebut untuk mim bunuh seseorang di tengah udara kemudian sambil mim balikan badan dia mim bunuh pula yang cu yang terakhir semua gerakan ini dilakukannya dengan kecepatan luar biasa oleh karena itu, dia uki siang surin honim hanya merasakan berkelebatnya cahaya biang lala di depan mata sedemikian cepatnya gerakan itu sehingga pada hakikatnya ia tak sempat menyaksikan gerakan ku si hang sewaktu mencabut pedang maupun menyerungkan kembali pedangnya mendadak, dari arah sebelah sana berkumandang suara dengusan tertahan lalu tampaklah bahu kiri sin hang hawe e chiao luiki kena dihajar telak oleh serangan cao seng hui chiyang kohteng sehingga muntah darah segar dengan sempoyongan tubuhnya segera mundur sejauh beberapa langkah sementara pertarungan sengit berkobar tadi cao seng hui chiyang kohteng telah mengetahui kalau enam orang hiang chunya telah mati secara mengerikan semua di tangan pemuda itu dengan hati yang amat sakit seperti ditusuk pisau dia segera mengeluarkan sejurus serangan mimatikan yang amat ganas dengan telak ancaman itu bersarang di tubuh sin hang hawe e chiao saat ini, kobaran hawa napsu mim bunuhnya sudah mim bara dalam dadanya ia bertekad untuk mim bunuh setiap musuh yang dijumpainya melihat sin hang hawe e chiao mundur dengan mim bawa luka sudah barang tentu dia tak akan melepaskan korbannya dengan begitu saja serentetan suara pekehkan nyaring mirip jeritan setan atau lolongan serigala dengan cepat bergemar mimecahkan keheningan secepat sambaran petir chow seng hui chiyang kohteng mengejar ke depan kesepuluh jari tangannya direntangkan lebar-lebar dengan mim bawa serentetan dasingan angin pukulan yang tajam ia cengkeram belasan buah jalan darah penting di tubuh bagian atas sin hang hawe e chiao pada dasarnya dia memang sudah berniat untuk mim bunuh lawannya tentu saja kekuatan yang disertakan dalam serangan itu luar biasa sekali hebatnya sejak termakan pukulan dasyat dari chow seng hui chiyang kohteng tadi sin hang hawe e chiao luiki sudah merasakan darah panas dalam dadanya bergolak keras coba kalau tenaga dalamnya tidak sempurna miscaya selembar jiwanya sudah milayang walaupun begitu pada saat itu ia sudah tak sanggup lagi untuk menghindarkan diri dari seragapan maut itu tampaknya ia segera akan tewas di ujung telapak tangan lawan ketika biau ki siang su in hang in menyaksikan adik angkatnya berada di tepi jurang kematian dengan cepat dia mim bentak keras tubuhnya segera melayang maju ke depan tapi sesosok bayangan manusia lain bagaikan sambaran setan gentayangan saja tahu-tahu sudah tiba lebih dulu di sisi tubuh siu hang hawe e chiao sebuah pukulan yang bertenaga lemek segera miluncur keluar dari balik telapak tangan kanannya mendadak udara serasa diliputi kabut tebal dan angin menderuduru kemudian menyusul munculnya selapis cahaya merah yang berkilauan daya tekanan yang timbul dan empat penjuru pun makin lama semakin mim berat bagaikan gencetan bukit karang bela aam tanda seru benturan keras yang memekikan telinga segera bergema bersamaan dengan saling mim benturnya dua gulung kekuatan yang maha dasyat desingan angin taja em segera mi mancar ke empat penjuru rambut panjang chow seng hui chiong kehteng terurai kacau ke bawah noda darah membasai ujung bibirnya paras mukanya pucat kehijau-hijauan kulit mukanya mengejang keras menahan penderitaan dengan sempoyongan tubuhnya mundur sejauh empat lima langkah dari posisi semula lalu dengan sorot metu yang memerah mim bara dia awasi wajah ku si heng dengan penuh kegusaran paras mukaku si heng sendiri pun dingin seperti es matanya mi mancarkan cahaya menghidikan dengan suara yang kaku katanya chiong kehteng sekarang kau sudah berada di ambang pintu kematian agar kau mampus dalam keadaan jelas maka aku pun akan memberi sedikit keterangan kepadamu aku bersikap demikian kepada kalian karena perbuatan keji kalian telah mengusarkan tian dan merisaukan umat persilatan sawyamu tak lain adalah putranya ku kya em chong pangcu dari perkumpulan kim chepang yang bernama ku si heng manusia aneh dari dunia persilatan bunji ku ansu adalah guru kunah beberapa maca em denda em kesumat sedalam lautan ini tentunya pantas bukan bila ku tuntut balas sekarang kau boleh mampus dengan perasaan lega ketika selesai mendengarkan perkataan dari anak muda itu paras muka choseng hui cei ongkoh teng yang semula berwarna pucat bias itu kini telah berubah makin mengenaskan kulit wajahnya mengejang keras min bentuk garis-garis kerutan yang penuh dengan rasa mengerikan mati adalah suatu kejadian yang akan dialami setiap manusia tapi bila seseorang sudah berada di ambang pintu kematiannya entah bagaimanapun buas dan kejahnya dia sedikit banyak rasa sedih dan menyesal akan timbul juga di atas wajahnya yaa sesungguhnya dari dulu sampai sekarang hanya berapa orangkah yang bisa memandang kematian sebagai sesuatu kejadian yang wajar semut saja masih ingin hidup apalagi manusia pelan-pelan ku si hang mengangkat telapak tangan kanannya kelima jari tangannya direntangkan lebar-lebar kemudian di antara sencilan dan getaran tangannya lima gulung desingan angin taja em segera meluncur keluar dari ujung jarinya mendadak serentetan jeritan ngeri yang memekikan telinga berkumandang mi belah keheningan malaem tampak sepasang tangan kan seng hui ciongkeh menekan di atas dada serta lambungnya lalu dengan wajah pucat piaskawabuan selangkah demi selangkah ia mundur ke belakang darah kental bercucuran dari ujung dada dan bibir lambungnya sepasang matu caoseng hui ciongkeh teng terbelalak lebar-lebar sorot metu tajami mancar keluar dari balik matanya tapi sekarang bukan sorot metu yang diliputi rasa benci dan buas tapi sorot matanya sekarang adalah sorot metu yang lembut penuh rasa penyesalan rasa malu dan ibat titik bibir caoseng hui ciongkeh teng bergetar seperti ingin mengucapkan sesuatu tapi tenaganya sudah tidak memenuhi keinginan hatinya tapi anehnya dia masih tetap berdiri tegak matanya masih tetap menatap wajah ku si hang tanpa bar kedip akhirnya dari tenggorokannya berkumandang suara gemuruh yang parau dan tidak jelas ku saw hiap, elo, lohu tewas di, di tangan, mu tidak maa, mi, nyesal maa, meski tapi titik bansia kau cu, te, e, te, lah menggerakan kekuatannya uu untuk j, a, a, ja, jagat, kau menguasai ye, a, a, bila seseorang sudah tahu kalau wajahnya hampir tiba apa yang diucapkan sebagai akhir katanya adalah kata-kata yang bernada jujur dan penuh kebajikan beberapa patah kata dari cao seng hui ciong kehteng ini diucapkan dengan nada yang mengenaskan membuat semua orang yang mendengarkan serta merta merasakan hatinya menjadi iba dengan suatu gerakan cepat biau ki siang surin honim segera menubruk ke muka setelah mendengar ucapan tersebut tiba-tiba saja hatinya merasa gemetar keras saudara cao serunya dengan gelisah tolong berbicara agak jelas bansia kau cu hendak kami laksanakan rencana kejinya terhadap siapa cepat katakan cepat katakan agaknya cao seng hui ciong kehteng masih sempat mendengar perkataannya itu bibirnya bergetar seperti mau menjawab akan tetapi tiada suara yang terdengar cengkeraman maut dari malaikat kematian telah merenggut selembar jiwanya dari tubuh kasarnya ku siang segera menghela napas sedih gumamnya heran mengapa manusia selalu keras kepala sebelum ajalnya menjelang tiba ia enggan menjadi sadar aaaai inilah suatu tagi dibagi umat manusia juga merupakan watak paling jelek dari umat manusia selama hidup ciong kenteng melakukan banyak kejahatan seluruh tubuhnya penuh dengan dosa tetapi menjelang saat ajalnya dia telah menemukan kembali kemuliaan hatinya bila dibandingkan dengan orang-orang berdosa yang sampai manjelang ajalnya tiba pun tak mau bertobat ia memang jauh lebih tangguh biau ki siang suhin honim turut menghela napas sedih pelan-pelan dia mengampiri sinhang hui e ciau merogoh kedala yang sakunya mengeluarkan sebuah botol kecil lalu mengeluarkan sebutir pil dan dicekokkan kedala yang melutnya pelan-pelan ku si hang turut berjalan mendekat lalu tanyanya dengan suara lembut pamanin, siapakah yang dimaksudkan sebagai ban siakau cu oleh ciong kenteng menjelang ajalnya tadi biau ki siang suhin honim menghela napas panjang aaaai, ancaman bahaya maut yang menganca em dunia perselatan belakangan ini adalah kelompok dari perkumpulan ban siakau tentang keadaan yang sebenarnya dari ban siakau dan organisasi macam apakah perkumpulan itu aku belum sempat menyelidikinya sampai jelas konon kau cu-nya adalah seorang wanita tapi ilmu silatnya begitu lihai sehingga tak tertuliskan dengan kata-kataku si hang termenung dan berpikir sebentar lalu tanyanya lagi, apakah ban siakau yang telah menguasai tikyong serta jian kha ii pang? pang, biau ki siang suhin honim segera mengangguk yaa, benar ban siakau memang merupakan perkumpulan yang telah menguasai tikyong pang dan jian kha ii pang menurut dugaanku, ban siakau sudah pasti ada hubungannya dengan pertarungan berdarah di bukit soat santempo dulu lenyapnya sekawanan jago lihai di dalam dunia persilatan pun besar kemungkinan merupakan rencana keji dari ban siakau begitu mendengar tentang pertarungan berdarah di bukit soat san ku si hang segera merasakan darah panas di dalam tubuhnya mendidih gurunya dan kedua orang tuanya telah terlibat dalam pertempuran berdarah itu kemudian terbunuh pula secara mengenaskan siapakah dalang dari semua peristiwa berdarah ini? mendadak biau ki siang suhin honim bertanya kepada ku si hang ku lete, sebelum mati apakah gurumu pernah mengungkap keadaan yang sebenarnya tentang peristiwa berdarah di bukit soat san ku si hang merasakan hatinya bergetar keras menjelang ajalnya bun ji koan su mimang telah mengisahkan ceritanya yang mengenaskan ia menyuruhnya agar mengingat selalu kisah tersebut tapi melarang untuk diberitahukan kepada orang lain betul biau ki siang suh terhitung seorang pendekar kaum lurus dalam dunia persilatan namun dia tak ingin mengingkari sumpahnya terhadap gurunya maka dengan wajah berat hati serta nada minta maaf ku sehong berkata, pamanin, menjelang ajalnya guruku mimang pernah mim bicarakan tentang peristiwa di bukit soat san tapi dia orang tua pernah berpesan agar aku tidak mim bocorkannya kepada orang lain oleh sebab itu harap kasu kami maafkan kesulitanku ini aaai tanda seru biau ki siang suhin honim menghelana pasedih setiap orang yang turut hadir dalam pertempuran di bukit soat san asal dia termasuk seorang berjiwalus kalau bukan jejaknya tak diketahui lagi pasti tewas secara mengenaskan yang tersisa pun kini hanya tinggal manusia-manusia laknat berhati busuk dan keji dalam dunia persilatan yang begini luas hanya kau seorang yang mungkin mengetahui duduk persoalan ini yang sebenarnya tanda seru orang persilatan mimang mengutamakan soal kepercayaan aku cukup mimahami kesulitanmu itu harap jangan merasa sedih sekarang aku akan berusaha untuk mengungkapkan semua jejak atau titik terang yang berhasil ku ketahui kepadamu bila bahan-bahan keteranganmu tentang pertarungan di bukit soat san sehingga berhasil menyelidiki usaha lusul dari bansia kau cu tersebut andai kata kau dapat menyelamatkan umat persilatan dari suatu badai pembunuhan jasa ini benar-benar suatu jasa yang amat mulia ku siang merasa amat terharu serunya dengan cepat pamanin aku benar-benar berterima kasih sekali atas kasih sayangmu budi kebaikan ini terukir dalam dalam dilubuk hatiku sampai mati pun tak dapat ku rupakan terus terang ku katakan dendam kesumat diriku sendiri juga ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini jika teka teki ini dapat diungkapkan sekalipun harus mendaki bukit gelolok atau terjun kecuali berisi minyak mendidih sampai hancur pun aku pasti akan berusaha untuk melenyapkan kaum laknat tersebut selama hidup aku in hohim tak pernah menaruh perhatian terhadap orang lain kata biawki siang suh in hohim kemudian dengan penuh perhatian tapi semenjak bertemu dengan lote aku merasa amat menguaktirkan sekali tentang keselamatanmu aku merasa seakan-akan mim punya ikatan datin denganmu apalagi di kalangan kau melurus dalam dunia persilatan dewasa ini hanya kau seorang yang mengetahui rahasia pertempuran berdarah di bukit soat san bila hal ini sampai diketahui oleh gembong-gembong iblis tersebut sudah dapat dipastikan keselamatan jiwamu pasti akan teranca em setiap saat mencorong sinar buas yang menggidikan hati dari balik matuku sihong katanya dengan penuh kebencian mati atau hidup sudah digariskan oleh takdir beruntung atau sengsara sudah merupakan nasib bila kawanan gembong iblis itu berani datang mencari gara-gara denganku HMMM akan ku berikan suatu pertunjukan bagus kepada mereka satu persatu akan ku jagal mereka sempai ludasku letek kata biawki siang suh in hohim meskipun kau memiliki ilmu silat yang amat tinggi namun musuh berjumlah banyak dan lagi merupakan gembong-gembong iblis dan pentolan-pentolan lioklin yang termasukernamanya di dunia ini sepasang tangan sukarni lawan empat tangan aku harap kasuka bertindaka lebih berhati-hati janganlah terlalu menurut IMMC ketahuilah nasib dari beribu-ibu umat persilatan serta kewajiban untuk menegakkan kembali keadilan serta kebenaran dalam dunia persilatan telah terjatuh di tanganmu seorang kematianmu memang soal kecil tapi akibatnya besar mendengar perkataan itu diam-diam yang ku siang merasakan hatinya terkesiap pikirnya, dulu suhu tidak menjelaskan sebabmu sababnya ju seru lantaran takut kalau aku bertindak secara gegebah betul ilmu silat yang ku miliki belakangan ini ini telah mendapat kemajuan yang pesat apalagi aku pun memiliki pedang ku Tian Seng Kia M yang sangat tajam tapi untuk menghadapi musuh yang berjumlah begitu banyak aku memang merasa kecil sekali aaai nasibku telah ditakdirkan begini siapa pula yang bisa merubahnya apalagi jika pedang ku Tian Seng Kia M sa MPAI diketahui orang sebagai pedang angsoat kiamnya si Hong Lo Jin di masa lalu, bukan cuma orang-orang dari golongan sesat saja yang akan merebutkannya bahkan orang-orang dari golongan putih pun akan secara terang-terangan mi musuhi aku, berpikir sampai di ini ku siang betul-betul merasa amat sedih, murung dan kesepian tapi selang beberapa saat kemudian dengan kening berkerut dan nada yang tegas dia berkata bagaimanapun juga, aku akan mimikul tanggung jawab atas mati hidupnya dunia persilatan tapi aku ku si Hong sudah ditakdirkan hidup seorang diri musuhku mungkin bukan cuma orang-orang dari kaum sesat saja melainkan seluuh umat persilatan yang ada di dunia ini terkesiap sekali Biao Ki Siang Suin Hanim setelah mendengar perkataannya itu dengan perasaan tidak mengerti segera tanyanya apa maksud perkataan itu Biao Ki Siang Suin Hanim adalah seorang yang cerdas semenjak berjumpa dengaku si Hong dia sudah merasakan bahwa pemuda ini memiliki banyak keistimewaan yang berbeda dengan manusia biasa dalam HL apapun dia selalu mendatangkan suatu perasaan rahasia dan misterius membuat orang jadi tak habis mengerti maka setelah mendengar perkataan itu dia lantas tahu kalau asal-usul maupun kehidupan selanjutnya dari pemuda itu bukanlah suatu kehidupan yang biasa dengan cepat Biao Ki Siang Suin Hanim pembicaraan ke soal lain katanya kemudian im mengalihkan situasi di dalam dunia perselatan dewasa ini sudah bukan masalah perselisehan antara perguruan atau dendam kusumat antara perorangan lagi keadaannya sekarang betul-betul sudah kalut dan kacau balau sehingga segenap umat perselatan boleh dibilang sudah terlibat dan bersama-sama menuju ke hari kiamat kini sembilan partai besar dari daratan Tionggoan sudah tak dapat berpeluk tangan belaka mereka masing-masing telah mengirim jago-jago lihainya untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya namun kunci paling penting di antara sekian masalah masih tetap terletak pada tubuh Bansia Kau Cu tersebut oleh sebab itu tugas pertama yang harus dilaksanakan sekarang adalah menyelidiki siapakah kau cu dari Bansia Kau tersebut serta sampai di manakah cakar iblis mereka telah dibentangkan titik kalau didengar dari ucapan Tionggo Teng menjelang saat ajalnya tadi tampaknya rencana busuk Bansia Kau Cu untuk menguasai dunia perselatan sudah mulai dilaksanakan pendapat paman ini memang tepat sekali puji ku si Hong kini api sudah memakar alis mata yang jauh tak akan memadamkan api di depan mata tugas paling penting yang harus kita kerjakan sekarang adalah mencari tahu lebih dulu keadaan yang sebenarnya dari perkumpulan Bansia Kau tersebut menurut penyelidikanku baru-baru ini dapat ku simpulkan bahwa perkumpulan Bansia Kau tersebut bukan saja ada sangkut prautnya dengan pertempuran di Bukit Soat San bahkan yang menjadi ketuanya sepertinya juga mempunyai sangkut praut yang erat sekali dengan bunji kuansu lociampu kulote coba pikirkanlah di antara orang penting yang terlibat langsung dalam pertarungan di Bukit Soat San Tempo Hari siapakah yang paling besar kemungkinannya menjadi ketua dari perkumpulan Bansia Kau ku si Hong segera termenung sambil memutar otak cerita yang pernah didengarnya dari bunji kuansu TMPO hari melintas kembali di dalam benaknya satu persatu mendadak ku si Hong menjerit kaget ah 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 jangan-jangan mereka benar-benar hanya kedua orang ini yang paling besar kemungkinannya oh ah suhu betapa mengenaskannya nasibmu semua yang tidak kau beritahukan kepadaku di masa lalu kini sudah tertera jelas aku pasti akan melaksanakan menurut kehendak hatimu entah bagaimanapun juga aku pasti akan memenuhi keinginanmu itu tak akan ku sias-siakan harapan ke orang tua legakanlah hatimu ku si Hong berpekik dengan pedih air matanya berucuran beras dalam hatinya ia merasa amat benci kepada orang itu ia bersumpah akan membuatnya mati dalam keadaan mengerikan pada saat itu ku si Hong sedang diliputi oleh rasa sedih dan gusar yang tak terlukiskan dengan kata darah panas bergelora di dalam dadanya api dendam limbakar seluruh tubuhnya dipengaruhi oleh gejolak emosi dia segera mendungakan kepalanya sambil menyanyikan lagu Denda M Sejagat Denda M Kesumat Mim Bentang Bagi Jagat bukit tinggi berhutan lebat di sisi sebuah kuil sungai besar di depan kuil berombak besar dendam kesumat sepanjang abad Denda M Kesumat Mim Bentang Bagi Jagat burung gagaka bersarang dirumput di kalas enja cinta kasih berlangsung dari muda sampai tua Mim Metik Kampak Mim Buat Lagu nadanya Denda M menitik air matu darah untuk siapa hati pilu menanggung derita menyesal sepanjang masa Denda M Kesumat Mim Bentang Bagi Jagat jikaan pernah berbuat salah menyandang golok menunggang kuda apalah gunanya? salju terbang air laut semuanya hambar Denda M Kesumat Mim Bentang Bagi Jagat curah hujan Mim Buyarkan Awan air mengalir akhirnya surut dendam kesumat tak akan pernah luntur tenaga dalam yang dimiliki ku sihang belakangan ini telah memperoleh kemajuan yang pesat suara nyanyian yang dibawakannya segera menggetarkan seluruh jagat selain suaranya mengandung daya iblis yang Mim Betot Sukma suaranya pun mengemati ada hentinya di seluruh angkasa Dala M Mim bawakan lagu Denda M Sejagat kali ini perasaanku sihang jauh lebih sedih dan menderita dia merasa makin simpatik terhadap tragedi yang telah menimpa gurunya dia pun Mimuji kecerdasan bunji koansu Dala M mendalami kepandainya semua perasaan yang bercampur baur itu segera dilampiaskan keluar Mim lalui suara nyanyian maut itu hal ini Mim buat anak muda tersebut makin menyukai lagunya dia merasa lagu tersebut merupakan lagu yaak paling mengenaskan dan paling Mim medihkan hati di dunia ini rupanya pada saat ini ku sihang telah berhasil mimahami arti kata dari nyanyian Dendam Sejagat nada bait kedua dan bait ketiga jelas milambangkan seluruh penderitaan serta percobaan yang pernah dialami bunji koansu Dala M sejarah kehidupannya makin mendalami arti kata dari bait syair lagu Dendam Kesumat ku sihang merasakan hatinya makin sedih tanpa terasa dia pun teringat kembali dengan kengci esin si gadis cantik yang berkorban baginya seluruh perasaan cintanya yang mimara dan selama ini terpendam Dala M hati kecilnya segera dilampiaskan keluar ibarat tomba kasamudera yang bergulung saling berkejaran selamanya tak akan pernah berakhir sementara titik air matu jatuh bercucuran mimbasai seluruh tubuhnya titik waktu itu persis kentongan ketiga tengah malaem rembulan berada di angkasa mimancarkan cahayanya yang indah dan menawan bintang-bintang bertaburan di angkasa menghiasi langit yang gelap tapi suasana di sekitar tempat itu penuh diliputi oleh kesuramen keheningan, keseramen yang mengerikan mayat demi mayat bergeletak di atas tanah tanpa berkutik ketika angin barat yang kencang berhembus lewat menimbulkan suara gemerisik daun peka yang yang berguguran jeritan keras burung malaem bercampur dengan nyanyian yang limbetut sukma ini menjadikan suasana serahem dengan termangu-mangu seperti orang yang kehilangan ingatan Biao Ki Siang Su serta Sin Hang Hwee Biao berdiri tak berkutik di situ demikian pula dengan Ku Si Hang yang lagi dirundung kesedihan di tengah tanah pekuburan yang penuh berserakan batu nisan mereka berdiri bagaikan tiga sosok mayat hidup bila secara kebetulan ada orang yang datang ke situ miscaya mereka akan ketakutan setengah mati mendadak pada saat itulah titik dari balik pekuburan yang berserakan itu pelan-pelan berjalan keluar sesosok mayat hidup yang mengenakan pakai on serba putih bukan, dia bukan mayat hidup, melainkan seorang pemuda berbaju putih yang berwajah sedingin es sebilah pedang berbentuk ular yang berwarna kuning perak terseleng di punggungnya gerakan tubuh orang itu sangat ringan seperti sukma gentayangan kakinya tidak menginjak tanah, tanpa menimbulkan sedikit suara pun dia mendekati ku si hang sekalian, lalu berhenti tak bergerak pada jarak dua kaki di hadapan mirka dengan sorot metu yang dingin bagikan salju diawasinya tiga orang yang berada di hadapannya bergantian tiba-tiba sekulung senyum sinis penuh cemohan tersungging di ujung bibirnya setelah hening beberapa mendongakkan kepala dan menggidikan hati sedemikian tidak membawa bau kehidupan saat, pemuda berbaju putih itu tertawa seram suaranya dingin menggidikan sehingga sama sekali manusia dengungan keras menggema di angkasa, menyusul berakhirnya tertawa dingin itu dari sini bisa diketahui kalau tenaga dalamnya telah mencapai puncak kesempurnaan mendengar suara tertawa yang menusuk telinga bagaikan beribu ekor kuda lari bersama itu mecorong sinar menggidikan dari balik matuku si Hong dengan cepat ia mengalihkan pandangannya ke arah orang itu dia miam ia agak terkesiap tapi selanjutnya dingusan dingin penuh hinaan bergemami menuhi angkasa Bian ki siang suhin honim serta siahong hawee ciaului ki segera tersadar kembali oleh tertawa itu begitu melihat siapa pendatangnya dia oki siang su merasa terkesiap ia sadar kalau suatu pertempuran sengit tak dapat dihindari jika orang itu benar seperti apa yang diduganya maka berarti tiada keyakinan lagi ku sihong untuk menangkan pertarungan ini andai kata pemuda si ku itu sampai kalah maka sudah dapat dipastikan nasib tragis menanti di depan mata dengan wajah dingin dan kaku serta sikap yang angkuh dan cuma wapemuda berbaju putih itu menegur dengan suara dalaem siapa yang telah mimbawakan nyanyian barusan ku sihang berkerut kening dari balik matanya terpancar pula sinar keangkuhan yang jauh lebih tebal sambil minungakan kepalanya dia tertawa panjang suaranya nyaring bagaikan pek hikan naga kemudian sambil berhenti tertawa ujarnya dengan suara yang jauh lebih dingin daripada pemuda berbaju putih itu saudara lebih baik kurangi sedikit sikap congkakmu di hadapan pembawa lagu itu paras muka pemuda berbaju putih itu masih tetap dingin tanpa emosi ia termenung sebentar lalu ujarnya dingin kalau begitu kau adalah murid manusia aneh dari dunia perselatan bunji koansu yang bernama ku sihang baik sikap maupun nada suaranya amatangkuh dan jumawa sedikit pun tiada rasa kehangatan suara semaca em itu hanya mimbuat bulu kuduk pada bangun berdiri dan peluh dingin jatuh bercucuran ku sihang mendengus dingin saudara kalau begitu kau pastilah cinhekhi sawi yang tersohor karena keangkuhannya itu katanya pula sinis agak terkesiap pemuda berbaju putih itu setelah mendengar perkataan lawan tapi di luaran dia tetap berkata dengan wajah tanpa emosi HMM tampaknya cukup tajam juga pandangan macemu bagus, sekarang aku hendak bertanya kepadamu taklukah kau dengan ilmu silat dari cinhepe aku pun hendakkah bertanya kepadamu taklukah kau dengan ilmu silat dari bunji koansu ku sihang balik bertanya tampaknya pemuda berbaju menyangka kalau ku sihang serupa setelah tertegun sesaat kembali dalayan sikap yang dingin senyum dia berkata putih itu seperti tak pernah baka el mengajukan pertanyaan dengan cepat wajahnya pulih dan kaku dengan senyum tak bagus, bagus sekali agaknya malah em ini aku sudah bertemu dengan musuh yang tangguh setelah hening sejenak mendadak dengan wajah dingin dan suara keras dia mim bentak ilmu silat dari daratan tionggoan cuma permainan buruk dari anak kecil aku orang siciu tidak takluk mencorong sinar tajam dari balik macuku sihong dia segera balas mim bentak, ilmu silat aliran siang hepe hanya ilmu sesat dari golongan hitam ilmu yang tak seberapa itu lebih mirip permainan anak kecil tentu saja aku orang siiku pun tidak kata keluk bagus, bagus, kalau begitu tak ada salahnya jika kita saling mencoba kepandayan masing-masing ujar pemuda berbaju putih itu sambil tertawa hambar bagus sekali jengek ku sihang pula sambil tertawa dingin kalau cuma beradu mulut belaka sama sekali tak ada gunanya lebih baik kita saling beradu kepandayan saja biau kis yang suhin honim cukup sadar seandainya dua orang jagoan muda ini sampai saling bertarung sudah pasti akibatnya akan mengerikan orang bilang bila deje aekor harumau berkelahi salah satu di antaranya pasti terluka betul si pemuda berbaju putih itu sombong dan jumawa namun wajahnya mi mancarkan sinar kegagahan jelas dia bukan serang manusia buas dari golongan sesat dalam keadaan dunia perselatan yang sedang terancam bahaya maut di mana pengaruh iblis sedang merajalila andai kata dua orang jago itu sampai bertarung dan sama-sama terluka bukankah hal ini akan sangat merugikan kepentingan umat perselatan dari golongan-golongan lurus di dunia ini biau kis yang suhin honim segera putar otak sambil berpikir keras mendadak dia maju dua langkah ke depan lalu ujarnya daagan suara lantang ciu saw hiap, ku saw hiap, ujung langit adalah tetangga empat penjuru adalah saudara untuk saling mengukur kepandai olmah boleh saja tapi tak perlu saling ngotot untuk beradu jiwa lebih baik pertarungan dibatasi saling menutul saja asal menang kalah sudah ditentukan pertarungan tak usah dilanjutkan dan alangkah baiknya bila kalian bisa damai sebagai temen ketahuilah, dunia perselatan dewasa ini sedang diliputi oleh ancaman badai yang amat dasyat setiap orang sedang di CKM perasaan takut dan jiwa setiap orang diancam maut suatu bencana besar sudah mulai berkembang dalam dunia perselatan aku harap saw hiap berdua suka bekerja sama saja untuk melawan datangnya ancaman maut yang sedang mengincar umat perselatan daripada membuang tenaga untuk saling mengukur kepandaian toh sumber dari ilmu silat sesungguhnya adalah sama ketika mendengar perkataan dari In Hon In yang amat gagah dan masuk di AKL itu baik Ku Sihang maupun P muda berbaju putih itu sama-sama merasakan hatinya bergetar tapi dasar anak muda yang berdarah panas mungkinkah mereka dapat mengesampingkan pertarungan tersebut dengan begitu saja? dalam empada itu P muda berbaju putih tersebut telah berseru dengan suara dingin orang Siku silahkan kau lancarkan seranganmu orang Siku balas Ku Sihang dengan wajah sedingin es kau datang dari Chin Hei hitung-hitung sebagai tamu yang datang dari jauh lebih baikkah saja yang melancarkan serangan lebih dahulu Ku Sihang adalah pemuda yang angkuh dan dingin ia tidak memandang serius setiap pertarungan yang kemungkinan akan berlangsung akan tetapi, berhadapan dengan pemuda berbaju putih itu entah mengapa teiba-tiba saja hatinya terasa tegang dan wajahnya berubah menjadi amat serius dia cukup mengetahui betapa seriusnya persoalan yang sedang dihadapinya maka dia semakin tak berani memandang secara gegabah begitu berdiri tegak segenap perhatiannya dipusatkan menjadi satu hawa murninya dihimpun menjadi satu dan seluruh kesiagaannya ditingkatkan setinggi-tingginya pemuda berbaju putih itu sendiri pun tak berani bertindaka secara gegabah dia tahu pemuda yang berada dihadapannya itu meski di luarannya tampak biasa sesungguhnya dia memiliki ilmu silat yang belum pernah dihadapi sebelumnya dia-diam hawa murni yang dimiliki pun dihimpun menjadi satu empat jalur sinar matu yang tajam mengidikan hati segera saling bertatapan tanpa berkedip suasana di sekeliling tempat itu pun menjadi sunyi senyap tak terdengar sedikit suara pun di tengah suasana hening yang mengidikan hati itu penuh diliputi keseraman, kengerian serta ketegangan yang mimuncaka hawa pembunuhan telah menyelimuti seluruh angkasa setiap saat suatu pertarungan yang mengidikan hati kemungkinan besar akan meletuh serta berkobar mendadak pemuda berbaju putih itu tertawa dingin dengan suara menyeramkan suara tertawa dingin itu rendah dan berat menggetarkan sukma mim buatlah em chiao pak siang yang menonton jalannya pertarungan itu segera merasakan hatinya turut tercekat menyusul kemudian terdengar suara seseorang mendengus dingin us di tengah dasingan angin taja em segulung angin pukulan yang sangat tajam dan kuat segera mi luncur ke muka di antara pusaran angin berpusing yang menyebar keempat penjuru kusi hang dan pemuda berbaju putih itu berdiri saling bertatapan muka empat meto bertemu dengan masing-masing mi mancarkan cahaya kegusaran lam chiao pak siang yang menyaksikan kejadian itu sama-sama merasa terkesiap rupanya berbareng dengan bergemanya suara tertawa dingin tadi pemuda berbaju putih dan ku si hang telah saling bertukar satu pukulan dengan kecepatan luar biasa saking cepatnya gerakan tubuh kedua belah pihak di dalam mi lakukan penyerangan tadi ternyata dengan ketajaman mata lam chiao pak siang pun tak sempat mi lihat jelas dengan jurus apakah kedua belah pihak saling bertukar pukulan tapi mereka sempat juga menyaksikan tubuh kedua orang itu saling menerkam dengan kecepatan tinggi tangan kanan masing-masing pihak melepaskan sebuah pukulan aneh dari suatu sudut yang tak terduga kemudian masing-masing pihak telah balik kembali ke posisinya semula setelah terjadinya bentrokan secepat kilat itulah perasaan masing-masing pihak K bertambah hebat pikirnya hampir berbareng untung aku mempunyai ketajaman matu yang luar biasa coba tidak bisa jadi aku sudah mampus di ujung serangannya itu suasana pegang menyeramkan masih tetap menyelimuti seluruh hangkasa bagaikan mengikuti berlalunya seng waktu makin lama suasana semaca M itu semakin menebal di bawah timpaan cahaya rembulan dan bintang pemuda berbaju putih dan kusihang masing-masing menggerakkan langkah kaki Mieka yang pelan dan berat mendekati pihak kelawannya bagi jago lihai yang sedang bertarung bila ada setitik lemohan saja yang terbuka miscaya peluang tersebut akan dimanfaatkan lawannya untuk merobohkan lawan maka geseran kaki Mieka berdua pun dilakukan secara beraturan setitik kelemahan pun sama sekali tak boleh terlihat makin lama makin mendekat titik kini jarak kedua belah pihak sudah teinggal tiga depa tapi berhubung tiada kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta merta mereka berdua sama-sama menghentikan gerakan tubuhnya dengan suatu gerakan cepat kusihang mengangkat telapak tangan kirinya ke atas sementara tangan kanannya dengan mengepal kencang disilangkan di depan dada pada saat yang bersamaan pemuda berbaju putih itu pun mengangkat telapak tangan kanannya menghadap langit dengan telapak tangan kiri disilangkan di depan dada kaki kiri diluruskan ke belakang sementara kaki kanan agak menekuk bentuknya sangat aneh dikombinasikan wajahnya yang dingin menyeramkan posisinya sekarang cukup membuat hati siapapun bergidik Lam Chiao Paxiang adalah seorang tokoh persilatan yang sudah lama termashur dalam dunia persilatan pemandang gaya serangan yang ditunjukkan kedua orang itu diam-diam mereka merasa kagum sekali atas kelihayan ilmu silat yang dimiliki kedua orang pemuda tersebut sebab didalaen gaya serangan mana padahal kekatnya mustahil bagi orang untuk menyarankan serangannya di tubuh lawan sebab hampir semua bagian yang penting dan mematikan di tubuh lawan telah terlindung rapat entah jurus serangan macam apapun yang digunakan lawan sulit bagi lawan untuk meloloskan diri dari jurus serangan ampuh yang tersembunyi dan mimat ikan begitulah, dua orang jago muda yang berilmu tinggi itu saling berhadapan tanpa bergerak seperminum teh sudah lewat tanpa terasa namun kedua belah pihak belum juga melakukan suatu tindakan padahal, sekalipun tubuh mereka tak bergerak otak mereka berputar bagai putaran roda kereta dengan suatu kecepatan yang luar biasa mereka berusaha memeras otak dan mencari gerakan yang bisa dipakai untuk mimatahkan pertahanan lawan mendadak ujung kaki kanan pemuda berbaju putih itu dihentakan keras-keras ke atas tanah kemudian seluruh badannya menyusup keluar bagaikan kilatan cahaya kilat gerakan mundur tanpa melancarkan serangan ini jelas merupakan suatu pancingan untuk mimancing pihak lawan melancarkan serangan walaupun ku si hang tahu kalau gerakan pancingan namun pemuda yang angkuh dan keras hati ini berhasrat besar untuk mencoba kelihayan jurus serangan lawan maka dia mendingu sinis ilmu gerakan tubuhnya KHI Biao Tiong yang mahadasyat segera dikerahkan berada di udara tubuhnya laksana kilatan cahaya bintang mi luncur keluar dalam waktu singkat dia telah mengikuti gerakan tubuh pemuda berbaju putih itu mi layang turun ke tanah pemuda berbaju putih itu segera mendengus dingin tubuhnya bagaikan gulungan ombak di tengah samudera segera menggulung balik di tengah gulungan mana sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan kakinya melancarkan tendangan bersama dengan gerakan aneh dalam M sekejap mata dia telah lepaskan 12 tendangan dengan 18 buah pukulan terantai kecepatannya benar-benar menyilaukan mata angin pukulan minderu-deru dan menyesakan napas bagaikan gunung yang amruk saja seluruh angkasa penuh dengan pusaran angin yang amat menyilaukan mata kusihang mi bentak gusar, sepasang lengannya diputar pula dengan cepat melancarkan serentetan pukulan dasat angin pukulan yang lembut tapi menyesakan napas bagaikan jaring langit dengan mi bawah kekuatan yang maha dasyat segera menggulung ke depan begitu rapatnya ancaman tersebut sehingga sukar untuk menemukan setitik celah kosong pun selamat menikmati